Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk semuanya Saya Pak Adi dari Insight Jamber Di video ini kita akan membahas tentang Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan Halo, hari ini kita akan melanjutkan materi Tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan Kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi Manusia setiap hari melakukan kegiatan Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan Kegiatan yang dilakukan manusia Tergantung dari tujuan masing-masing individu Kegiatan tersebut akan terus dilakukan Oleh karena kebutuhan manusia semakin bertambah Dengan dihadapkan pada alat memuas kebutuhan yang terbatas Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan Disebut kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari Terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi Produksi adalah pembuatan barang Distribusi adalah pengiriman Terlihat ini adalah kontener-kontener Kemudian konsumsi adalah proses mengkonsumsi Atau menghabiskan manfaat dari barang tersebut Yang pertama, kegiatan produksi Kegiatan produksi Setiap pagi kita bisa melihat Aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita Ibu menyiapkan sarapan Misalnya dengan memenangkan nasi Membuat nasi goreng Membuat roti Membuat nasi kuning Kegiatan yang dilakukan ibu setiap pagi Dalam rangka menyiapkan sarapan pagi Disebut sebagai produksi Apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang Memasak seperti ini adalah produksi Membuat barang dalam industri Itu juga merupakan produksi Kegiatan produksi Contoh, pengerjian produksi yang lain Fabrik tekstil setiap hari mampu menghasilkan kain Produk yang dihasilkan Produk tekstil itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Bagi industri karmen Pengolahan kain dibuat menjadi baju Kegunaan kain itu akan bertambah Kalau dibuat menjadi baju Dari uraian contoh tersebut Maka dapat disimpulkan pengertian produksi Bukan hanya menghasilkan saja Tetapi lebih luas lagi Dapat menambah nilai guna suatu barang Misalnya industri karmen Yang merubah kain menjadi pakaian Nilai guna Nilai guna bentuk Suatu barang akan memiliki nilai guna Apabila telah mengalami perubahan bentuk Contoh Kacang kedele Akan memiliki nilai guna lebih Apabila diolah menjadi Tahu atau tempe Nilai guna tempat Nilai guna suatu barang Akan lebih tinggi Karena perbedaan tempat Misalnya pasir Akan bertambah nilai gunanya Kalau dibawa ke toko bangunan Nilai guna waktu Nilai guna suatu barang Barang akan bertambah Kalau barang tersebut digunakan Pada saat yang tepat Contoh payung Kita gunakan pada saat hujan Atau panas Nilai guna kepemilikan Nilai guna barang akan bertambah Apabila barang tersebut Berpindah ke pemilikannya Misalnya sepatu di toko Akan memiliki nilai guna Kalau sepatu tersebut Dibeli oleh seseorang Dan kemudian dipakainya Produsen harus ingat tentang Tiga hal Yaitu What Barang apa saja yang akan dihasilkan Dan bahan-bahannya apa saja Ini berhubungan dengan tujuan dari produksi itu Tujuan produksi untuk menghasilkan Barang produksi atau Barang konsumsi How Bagaimana memilih Faktor-faktor produksi Untuk memproduksi barang Harus diperkirakan oleh seorang produsen Karena ini menyangkut tenaga kerja Modal Dan bahan baku Dengan tujuan memproduksi barang Atau jasa Yang berkualitas Dan harga jual Murah Home Kepada siapa barang produksi tersebut Didistribusikan Barang dihasilkan harus diterima Oleh masyarakat Untuk itu Seorang pengusaha perlu mengadakan Promosi akar barang Hasil produksi dikenal Dan disukai oleh masyarakat Jadi ini dari kata bahasa Inggris What itu artinya apa How Bagaimana Wum Itu pada siapa Faktor produksi Produksi Memerlukan faktor-faktor produksi Atau sumber daya ekonomi Faktor produksi dapat dipedakan menjadi Empat faktor produksi Yaitu alam Tenaga kerja Faktor modal Dan Kewirausahaan Faktor alam Dan tenaga kerja Disebut faktor produksi asli Karena dengan dua faktor tersebut Manusia sudah dapat Menghasilkan barang Faktor modal Dan kewirausahaan Disebut faktor produksi turunan Karena faktor ini sebagai Hasil dari faktor produksi asli Keempat faktor ini akan menentukan Berhasil tidaknya kegiatan produksi Faktor produksi alam Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam Sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi Satu Tanah Sebagai sumber daya alam Dan manusia dapat menggunakan Untuk lahan pertanian Pabrik Perkebunan Peternakan Dan lain sebagainya Dua hutan Dapat menghasilkan Bahan mentah Kayu Dan lain-lain Bahan Barang tambang Seperti emas Bici besi Minyak bumi Dan gas alam Ini adalah Tanah Ini adalah hutan Hutan ini menghasilkan Kayu Bisa rotan Banyak yang bisa dihasilkan dari Hutan Terus ini adalah barang tambang Bisa emas Biji besi Dan lain-lain Air Air dapat digunakan Untuk pengairan Atau bahan baku lainnya Termasuk memproduksi listrik Ya menggunakan air Faktor produksi Tenaga kerja Tenaga kerja adalah sumber daya manusia Yang dapat digunakan Kemampuannya untuk proses produksi Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tiga Yaitu sebagai berikut Tenaga kerja terdidik Skill level Adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal Contoh tenaga kerja ini adalah Dokter Guru Dan Konsultan Tenaga kerja terlatih Train level Adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih Seperti montir Supir Dan Pencahit Tenaga kerja tidak terdidik Tenaga kerja tidak terdidik Dan tidak terlatih adalah tenaga kerja Tidak punya kerja yang tidak punya keterampilan Seperti tukang sapu Tukang sampah Dan Kuli bangunan Faktor produksi Modal Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain Modal Tidak hanya berupa uang tetapi bisa juga berupa barang Contoh modal Gedung Mesin Bahan mentah Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi Faktor kewirausahaan Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan Kewirausahaan sangat besar perannya sebagai penentu dalam pelaksanaan serta hasil yang ingin dicapainya Yang kedua Kegiatan distribusi Kegiatan distribusi Barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna kalau tidak sampai ke tangan konsumen Misalnya tas yang dihasilkan pabrik tidak akan sampai ke konsumen kalau tidak ada yang menyalurkan ke konsumen baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga Hasil produksi akan sampai ke konsumen dengan kegiatan yang disebut distribusi Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen Selain pengertian tersebut distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa Tujuan distribusi Siapa yang melakukan kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi perantara Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor Tujuan distribusi antara lain sebagai berikut A. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen B. Agar produksi lebih berguna bagi masyarakat C. Kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuh D. Agar kontinuitas produksi terjamin Cara distribusi A. Distribusi langsung Adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara Sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen Contoh pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen B. Distribusi semilansu Adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara Yang merupakan bagian dari produsen Contoh pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus C. Distribusi tidak langsung Adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen Grocer pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi Kegiatan konsumsi Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu Kegiatan pokok, ekonomi, produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen Dari ketiga pelaku kegiatan ekonomi yaitu produsen, distributor, dan konsumen saling ketergantungan satu sama lain Tidak mungkin hanya produsen saja tanpa ada konsumen Begitu juga konsumen tidak akan memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa ada distributor Coba kalian isi daftar kebutuhan akan barang siswa di bawah ini Pelaku adalah anak, remaja, dewasa Barang kebutuhan Anak-anak akan membutuhkan mainan, pensil, buku, crayon, makanan, minuman, obat ketika sakit Remaja, nah beda lagi Remaja akan butuh tes, handphone, buku, uang, laptop, sepatu, sandal, seragam Kalau dewasa kebutuhannya motor, mobil, uang, jas, sepatu, laptop, tabungan Nah ini benar, bukan laptop, tapi laptop Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga Rumah tangga keluarga biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anaknya Keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh pertalian darah Keluarga ini merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah Sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat Keluarga merupakan kelompok yang sering melakukan kegiatan konsumsi Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda Baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya Contoh kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan dan pakaian Sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, atau telepon Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lain Perbedaan ini dipengaruhi faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, kaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal Setiap rumah tangga berupaya sedemikian rupa dalam upaya memenuhi kebutuhan Setiap rumah tangga sebaiknya selalu menyelaraskan antara tingkat pendapatan dan tingkat pengeluaran Jangan sampai ada pepatah besar-pasak daripada tiang Artinya yang dikeluarkan lebih banyak daripada yang didapatkan Rumah tangga keluarga sebaiknya membuat perencanaan pengeluaran Dengan menyusun anggaran pendapatan dan anggaran keluarga agar tidak terjadi kekurangan pembiayaan Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal Pada saat perusahaan ingin menghasilkan barang atau jasa, maka perusahaan menentukan bahan baku, mesin, dan jasa tenaga kerja Perusahaan dalam hal ini bukan hanya melakukan kegiatan produksi Tetapi juga menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan modal dalam proses produksi Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan Dalam melakukan kegiatan produksi, untuk menghasilkan barang atau jasa, perusahaan harus menurunkan pengeluaran atau biaya produksi Apabila biaya produksi dapat diperkecil, maka biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut rendah Sehingga berakibat pada harga barang menjadi murah Perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku murah Menggunakan tenaga kerja yang terampil, atau dapat menggunakan teknologi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah pajak dengan kualitas yang baik Kegiatan ekonomi negara Pada dasarnya sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga, keluarga, atau perusahaan Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat Negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat Untuk perhatiannya, terima kasih Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh